Sekolah Menengah Kejuruan Fajar Kencana berada di Kabupaten Bandung Barat memiliki tiga jurusan, yaitu jurusan Farmasi, Klinis dan Komunitas, jurusan Keperawatan, dan jurusan Perkantoran. Saat ini telah mulai melaksanakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2021-2022. Selain memiliki fasilitas yang memadai, SMK Fajar Kencana juga memiliki guru pengajar yang profesional. Ini itu adalah lab keperawatan. Jadi lab keperawatan ini kan ada 4 bed, kita sudah punya 4 bed. Ini digunakan untuk praktikum keperawatan. Nah salah satu contoh praktikum keperawatannya adalah pemeriksaan fisik dan untuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Setelah nanti lulus, diharapkan siswa keperawatan itu bisa, satu bisa melanjutkan keperguruan tinggi, yang kedua siap untuk bekerja di klinik, rumah sakit, puskesmas, atau tempat pelayanan kesehatan lainnya. Dan ada juga beberapa siswa yang akan diberangkatkan beasiswa ke Jepang. Biasanya dari pihak Jepang meminta siswa keperawatan untuk bertugas di sana. Ini laporan dari jurusan Sarmas, Pak. Kebetulan hari ini kita mau membahas tentang jurnal membuat sediaan kuyar, Pak. Jadi kita menjelaskan dulu cara menghitung dosisnya seperti apa, penimbangan bahannya seperti apa, kemudian cara penguatannya seperti apa. Nanti anak-anak juga nanti bakal menimbangkan sejajatnya, langsung dipimbang-pimbang, nanti kemudian digerus dan membuat sediaan serbit. Endang, selaku panitia PPDB dan Haji Nandang, Kepala SMK Fajar Kencana, mengajak kepada para calon siswa untuk bergabung di SMK Fajar Kencana. Ajakan untuk siswa yang marilah kita bergabung untuk sama-sama belajar di SMK Fajar Kencana ini yang Alhamdulillah kita mempersiapkan segala sesuatunya, baik untuk skill, pekerja, maupun untuk melanjutkan kejenjang pekuruan yang lebih tinggi, yang kedua juga untuk pendidikan karakternya. Pelaksanaan yaitu melengkapi administrasi, yang kedua medical check-out, antaranya tes buta warna karena untuk jurusan keperawatan dan farmasi itu mutlak tidak oleh buta warna. Kalau memang yang punya di antara calon-calon siswa yang udah tergesin mempunyai PKH, KIP, dan kami siap untuk memfasilitasi pendakaran tentang KIP dan PKH. Silahkan untuk orang tua atau siswa yang berminat di SMK Fajar Kencana, silahkan kami tunggu untuk bergabung di sekolah kami. Alamatnya Jangan Raya BBS nomor 20, Kecamatan Ciamplas, Bandung Barat. Untuk lulusan SMS Kesehatan Fajar Kencana, itu yang paling banyak ya dilanjutkan ke perguruan tinggi, itu kemungkinan 30 persennya melanjutkan mencari pekerjaan. Kemudian Alhamdulillah tahun sekarang itu ada dua siswa yang diterima di TND Angkatan Darat. Kami juga mencapai selamat untuk saudara Pahmi dan satu lagi saudara Kusmi. Beliau telah tugas di Redar 300 Janjur. Diri SMK Fajar Kencana, Anggus PR, Hadas TV, mengabarkan. Kami dari SMK Pembedakan Fajar Kencana, Bandung Barat. SMK bisa! Fajar Kencana, semangat jariah!